Hai jalannya jalannya agak kurang bagus oke 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 harus ya Hai 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 hati harus hati-hati teman-teman ya Oke harus hati-hati ini dia guys jalannya keren Oke kita hampir kita hampir-hampir asyik ya deh ya asyik ya dek kita akan jalan-jalan oke wih kita akan jalan-jalan kemana ini guys kita akan jalan-jalan nah ini kita ada tiga apa namanya atv kita akan jalan-jalan nanti sekitar 30 menit di depan itu adalah pemandunya guys oke oke kita akan jalan-jalan mantap monggo oke jalannya keren jalannya berbatuan guys bukan berbatuan ya apa namanya puffingnya ini sudah banyak-banyak yang kedalam keren banget guys Hai 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 asyik 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 banget wow mantap jalannya jalannya agak kurang bagus oke 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 terus ya jalannya agak kurang bagus oke oke jalannya 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 emang kurang sip tapi nggak papa tetap harus jalan tapi harus pelan-pelan kalau bisa pakai gigi satu teman-teman karena kalau kalau pakai gigi dua kalian agak susah pastinya oke ini dia guys jalannya jalannya keren oke kita hampir kita hampir hampir asyik ya dek ya asyik ya dek seneng ya hahaha oke jadi emang harus hati-hati ya kalau bawah ini karena memang kalian bisa lihat ya jalannya kayak gini teman-teman jadi kalau bisa gigi satu ya gigi satu kemudian pelan-pelan aja pasti jalan karena kita itu ditunggu sama pemandu nya disana teman-teman kita itu ditunggu sama pemandu nya jadi so gak usah gupo-gupo es pokoknya pelan-pelan pasti nyampe lihat kan ini jalannya emang kayak gini oke ini akhirnya kita harus berhenti sebentar kita harus berhenti sebentar karena emang jalannya cukup ekstrim ini dan saya juga baru sekali ini bawa ati tapi udah dua kali sih guys udah dua kali pertama itu di Malang kedua yang di Pasuruan ini teman-teman ya jadi emang itu nikmati terus ya guys ini perjalanannya guys tapi luar biasa subhanallah inilah fiturkan Allah ya kita harus ambil kiri baru ke kanan karena emang track nya emang agak sedikit ekstrim jangan lupa ya teman-teman harus harus menggunakan masker harus menggunakan masker karena ini kita berada di tempat yang debu-debu juga sama kacamata itu pasti itu kacamata sama masker karena emang tempatnya berdebu tapi asik sih so far asik banget guys tempatnya asik banget asik ya deh senang habis ini naik kuda ya oke keren tempatnya keren banget Alhamdulillah oke kita belok kanan guys ya jadi kalau belok kanan ini berarti kita peterbalik lagi jadi ya teman-teman ya oke sekarang kita udah posisi belok kanan ini kita udah kembali ke lokasi kembali ke wisata edukasi kebun pak budi guys wow ini dia kita ini di atas puncak juga ini tinggi juga guys harus pelan-pelan ya karena ini agak sedikit cempit agak sedikit cempit agak sedikit cempit harus hati-hati oke oke harus santai dan gak usah digas ya karena dia akan turun-turun sendiri oke anak saya udah istirahat udah tidur ini anak saya anak saya udah titur megang tangan satu aja tapi untung pakai gigi satu jadi aman untung pakai gigi satu jadi aman wow ternyata ya tempatnya tebu disini teman-teman ini tempatnya tebu dan cukup ekstrim jalannya anak sudah bobo wow jalannya ekstrim banget oke guys terus guys oke guys lanjut ya kurang lebih sekitar berapa menit ini ya udah 21 menit teman-teman ya kurang lebih sekitar 10 menit lagi kita udah tiba ini perjalanan sekitar 30 menit teman-teman waduh ekstrim oke guys ya harus hati-hati jadi jadi tangan kaki saya satu harus tahan di gini biar saya gak ikut ke depan sementara anak udah bobo ini jadi harus 6 menit bah bonggo hahaha oke 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 ini tadi jalan yang kami lewatin teman-teman ya sekarang udah masuk jalan puffing lagi guys wah mantap mantap jiwa guys mantap jiwa oke sekarang kita udah balik lagi ke lokasinya guys bonggo hahaha akhirnya udah sampai kembali lagi ini dia guys tidur anak saya udah tidur jadi dia udah tidur otomatis ini dia parkirannya resepsionisnya perkebunan pertanian peternakan perkhianan desa sukemarko Purwosari Jawa Timur teman-teman ya dan Alhamdulillah akhirnya sudah sampai juga teman-teman Alhamdulillah oke Alhamdulillah akhirnya sampai juga Alhamdulillah Alhamdulillah aman 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 Terima kasih.